Hai guys, welcome back to Merlin's Vlog Semoga kalian dalam keadaan yang saya telah fiat ya By the way, aku sudah gak sabar banget untuk kasih news ini ke kalian Bahwa it's been 5 years for me living in the Netherlands Jadi sudah 5 tahun tinggal di negara Belanda Dan I feel time flies so fast Like really fast Gak kerasa aja gitu, gak kebayang kalau misalkan aku tinggal di negara ini 5 tahun Well, 4 more years to come Aku harap Dan hari ini aku juga ingin berbagi dengan kalian mengenai suka-duka yang aku alamin di negara ini So I hope kalian bisa terinspirasi Terutama bagi teman-teman sekalian yang mau datang ke negara Belanda Dan untuk tinggal dalam jangka waktu yang panjang di negara ini So check this out But before we move forward, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Dan tekan tombol lonceng Well, let's start with jelek-jeleknya dulu Baru setelah itu kita tutup dengan yang bagus Pertama, negara Belanda itu adalah negara yang mahal Salah satu negara di Eropa yang tax rate-nya itu paling tinggi Jadi jangan dipikir kalau misalkan saya bekerja Saya mendapatkan income euro Saya mendadak kaya raya No, no, no It won't happen Kalau misalkan saya tinggal di negara Belanda Kalau saya tinggal di negara Indonesia Semua euro saya di convert ke rupiah Well, saya bisa hambur-hamburkan uang But I live here Dan ini merupakan suatu yang menurut saya itu Apa ya Keuangan ini cukup berat di awal-awal Karena tidak terbiasa dengan konversi ke euro Dengan biaya hidup di sini Yang mana-mana mahal Tiap bulan pengeluaran saya yang saya wajib keluarkan itu ada banyak Salah beberapanya Yang pertama itu asuransi kesehatan Jiwa Kalau misalkan kita sakit atau apa Kita ke dokter, obat-obatan Itu bakal di cover sama asuransi Dan tiap bulan range-nya itu sekitar antara 100 euro sampai 150 euro Tergantung dengan dagingan apa yang mau di cover Asuransi kesehatan dalam bentuk mulut ya Kesehatan gigi Nah itu beda lagi tuh Tergantung lagi apa paket yang kita mau ya Lalu ada juga Kalau misalkan kita tinggal di rumah atau apartemen Ada lagi asuransi gedung Katakanlah ada kebakaran, kecolongan Atau gempa bumi Itu bakal di cover Kalau kita punya kendaraan Bentuknya mobil atau motor Itu juga kita harus punya asuransi kecelakaan Misalkan untuk mobil kita Supaya kalau ada apa-apa bisa di cover Pensiun Beberapa persen dari salari kita yang kita dapat Itu langsung dimasukkan ke dana pensiun Dan diolah di sana Jadi langsung kepotong otomatik Dan apalagi Kebutuhan makanan Tiap bulan itu range-nya again berbeda ya Tiap orang, tiap rumah tangga Size-nya juga berbeda Dan itu belum termasuk biaya-biaya lainnya Ya kayak biaya listrik air Biaya keamanan Biaya Apa namanya Sampah Belum lagi salari yang kita dapat Itu kita tidak dapatkan utuh Itu dipotong dengan teks Well let's say Kalau misalkan kalian punya Uang segitu banyak Langsung dipotong teks Masih dipotong lagi kebutuhan hidup Ya mungkin kita akan kalkulasi Nanti di vlog berikutnya Bagaimana perinciannya untuk tinggal di negara Belanda Tapi sekarang itu aja dulu Yang ingin aku bahas Mengenai negara Belanda yang mahal ini Dan yang kedua Negara Belanda itu Negara yang cuacanya itu Berpindah-pindah Gonta ganti terus Atau kita tuh suka bilang Whistle falah Suka berganti-ganti Sedikit hujan Sedikit dingin Sedikit panas Sedikit dingin lagi So ya Weather forecast Yang saya download itu Sangat bermanfaat sekali Saya tidak pernah bisa lepas Dari weather forecast tersebut Jadi setiap hari Saya selalu cek Dari pagi hari Oke Kondisi hari ini bagaimana Kondisi selama seminggu Bagaimana cuacanya So I can arrange my outfit Karena kalau tidak Sering sekali Saya tuh salah outfit Teman-teman Ketika Sunny sekali Saya pakai baju yang Coat-coat Yang berbulu-bulu Yang shawl Dan saya kepanasan sendiri Tapi kalau misalkan Saya pikir cuaca panas Saya sudah pakai t-shirt Pakai baju terbuka Ternyata ujung-ujungnya dingin So it's really-really annoying Karena Belanda ini terkenal Dengan negara angin Bukan saja negara kincir angin Jadi Kecepatan anginnya tuh Juga sangat kuat Sangat cepat Dan You know guys Kalau misalkan kalian keluar Rambut kalian sudah rapi Begitu Tiba-tiba tertepak angin Dan kalian akan menjadi monster Itu sudah sangat biasa sekali Dan kalau misalkan kalian Keluar dan ketika hari itu Hujan deras dengan angin Jangan pikir Dengan payung biasa Kalian bisa bertahan Saya yakin payung yang kalian punya Itu akan segera rusak Karena saya sendiri juga sudah mengalami Beberapa kali saya beli payung rusak Dan akhirnya saya beli yang anti-storm payung So ya Bersiap-siaplah Bicara tentang cuaca itu juga sangat berpengaruh Kepada produk perawatan kulit saya Karena disini tuh cuacanya kering ya Berbeda dengan Indonesia yang humid Yang lembab Dan saya merasakan sendiri ketika pindah ke negara Belanda Di tahun pertama mungkin tidak seberapa gitu ya Tapi di tahun kedua Ketika saya pindah ke sini Kulit saya tuh mulai berubah Mulai pecah-pecah Mulai kering sekali Garis-garis raut wajah tuh juga mulai keliatan So Dari situ saya tuh kayak merasa No, I cannot do this anymore Saya harus ganti produk-produk perawatan kulit aku Yang biasa aku pakai di Indonesia Dengan yang cocok di iklim Eropa Bahkan dari cerita teman-teman juga Yang sudah mengalami secara real Saya lihat Mereka sempat mengalami yang namanya kayak Alergi kulit Padahal gak ada apa-apa Tapi kulitnya kayak berjerawat yang merantak kemana-mana So, be careful for that Di Belanda tuh terkenal dengan Go Dutch Buat kalian yang belum tahu apa itu Go Dutch Go Dutch itu adalah istilah yang mana Intinya adalah kita tuh bayar sendiri-sendiri guys Kalau kalian pacaran dengan orang Belanda Itu sangat normal Even first date untuk Let's go Dutch Karena aku belum tahu kamu Kamu belum tahu aku And I don't want to spend my money for someone Who I don't know well Well, lebih baik kita split the bill Ya, buat kalian yang baru datang ke Belanda Jangan shock Jangan dipikir orang Belanda itu royal Bahkan orang Belanda tuh terkenal dengan istilah Stingy-nya mereka Pelitnya setengah mati So Because everything is expensive here guys Go Dutch itu istilah yang menurut saya tuh Asing banget di telinga Waktu pertama kali datang ke sini Dan saya kayak merasa Gimana sih ibaratnya Kamu tuh orang Jawa Tapi dipaksa jadi orang Batak Gimana sih? Mungkin bisa ya Coba Atau orang Jawa yang dipaksa jadi orang Papua Gimana sih? Tapi ya itu adalah Prinsip yang dianut oleh orang-orang Belanda Dan I hope kalian jangan shock Kalau misalkan kalian datang ke sini Dan mengalami hal tersebut Perbedaan keempat Itu adalah karakter orang Belanda Karakternya orang Belanda tuh Sangat berbeda dengan kita ya Orang Indonesia Karena di vlog ini Aku hanya ingin membahas spesifik Mengenai Belanda dan Indonesia Orang Belanda tuh lebih Belak-belakan Ceplos-ceplos Mereka straightforward Kalau ngomong Gak peduli perasaanmu Gimana? Lu sakit hati? Lu nangis? Whatever Gue bilang Kalau misalkan jelek-jelek Atau Gak kayak gitu Ya gak kayak gitu Gitu Di sini tuh Hampir-hampir Sudah blur Apalagi generasi-generasi muda Yang nyablok banget Well Dan itu aku alami sendiri Karena aku bekerja Dengan generasi-generasi Yang sama dengan aku Dan Aku merasa kadang Kalau misalkan Aku gak ngelakuin hal tersebut Gue ya Ini yang dibully Lama-lama Atau Aku yang gak bakal bisa bergembang So Harus menyesuaikan Dengan kultur Belanda Ya iya dong Kalau misalkan kalian di Belanda Ya kalian jadi orang Belanda Kalau kalian di Itali Kalian jadi orang Itali Kalau kalian di Indonesia Jadilah orang Indonesia So Saya mencoba untuk Assorb kultur mereka Dan Menerapkan hal tersebut Dan ya I feel Good at some point Karena Aku bisa dengan leluasa Memberitahukan ke orang-orang Ini loh Apa yang aku pikirin Ini loh opini aku Respect me I have voice Dan ketika aku sudah Memberitahukan semua Untuk anak aku Aku kayak ngerasa Lega Aku lebih ngerasa Plong Karena I've delivered My opinion Suara-suara aku tuh Sudah aku Deliverkan Dan aku punya hak Untuk itu And that's the thing Yang menurut aku Luxury banget Dibanding ketika Waktu di Indonesia Dan ketika aku datang kesini Aku absorb culture itu Aku ambil sisi positifnya Well Sisi negatifnya You hurt people Dan yang terakhir Dukanya tinggal Di negara Belanda ini Menurut aku Negara Belanda ini Boring banget men Gitu loh Kayak Sudah kecil Dia itu flat Cuacanya Tadi yang bisel-faloh Berubah-rubah terus Gak jelas Dan Beneran Flat Kayak pancake That's why negara ini terkenal Dengan negara pancake kali ya Jadi Kalau misalkan kalian cari gunung Gak punya gunung Kalau kalian mencari Lake yang bener-bener Deep banget Itu gak ada yang seperti itu Atau kalian mau cari Apa Air terjun Kita tuh gak punya Real air terjun Bahkan Kebanyakan tuh Buatannya So It's boring Kalau misalkan Kalian tinggal disini selama Beberapa tahun Kalian mulai menyadari Well What can I do? Oleh karena itu Aku tuh rindu banget Dengan negara Indonesia Yang Beautiful banget Dari segi flora Faunanya Semuanya Itu komplit Gitu ya Kita ada gunung Kita ada laut yang luas Kita ada danau Kita ada Air terjun Secara Secara nature Itu sebenarnya Indonesia Lebih bagus Walaupun tidak terawat Oke Itu dari semua duka-duka Yang udah aku alamin Selama tinggal disini Dan sekarang Aku mau share dengan kalian Yang Positifnya Yang pertama Orang-orang Belanda Secara general Tidak semua Itu rata-rata Suka hidup sehat Ya Mulai dari asupan gizi mereka Mereka perhatikan sekali Kayak Produk-produk makanan Kualitasnya bagaimana Harus bagus Dan mereka makan pun juga Makanan yang bergizi Setiap hari itu Yang saya perhatikan Mereka tuh Memakan Dari produk Macam susu Cheese Yogurt Dan lain sebagainya Dan itu memberikan mereka Asupan gizi yang bagus Begitu sebenarnya Sehingga bisa dilihat Sendirilah Struktur bodi mereka tuh Lebih Biasanya lebih tinggi Lebih kuat Kelihatan juga Lebih keker Lalu mereka tuh Nggak cuma Memperhatikan asupan gizi Mereka juga bergerak Itu banyak sekali Nggak hanya tiap pagi Tiap siang Tiap sore Tiap malam Mereka tuh Selalu ada di jalan Memang tidak semua But at least Adalah Setiap waktu Saya lihat ke jalan raya Atau saya keluar Ada aja dari beberapa mereka Yang jalan kaki Atau jogging Atau bersepeda Karena negara Belanda Ini terkenal dengan Negara sepeda juga Begitu So Ya Ini adalah Gaya hidup yang sehat Nggak cuma makan Tapi juga bergerak So itu yang harus kita contoh Kedua Tidak ada bulan tanpa bunga Nah ini aku suka banget Karena aku tuh juga suka bunga-bunga Jadi Ini karena perbedaan musim ya Negara Belanda tuh adalah Negara empat musim Jadi setiap bulannya Itu pasti ada pergantian Bunga-bunga Atau daun-daunan Dan dari situ mereka memiliki Banyak koleksi yang berbeda-beda Tiap tahun ya So Kalau misalkan kalian Buka toko florist Di sini aku yakin Silaku Karena selalu aja Ada kebutuhan-kebutuhan Dan negara Belandani Aku perhatikan Mereka tuh suka Mengapresiasi orang Dengan bunga Ya Entah itu juga Selebrasi apa aja Katakanlah ulang tahun Atau Hari Sekretaris Day Atau Mother's Day Father's Day Anniversary Bunga tuh selalu Musim Begitulah Selalu aja ada Marketnya Yang ketiga Yaitu Negara Belanda tuh Dekat dengan Negara-negara Lainnya Atau Kalau misalkan Kalian punya Ini visa Schengen Kalian bisa ke negara-negara Eropa lainnya nih Yang masuk ke dalam Perjanjian Schengen Nah Kalau misalkan Kalian bosen di Belanda Seperti aku tadi bilang Negara Belanda tuh Poring banget Gak ada gunung Gak ada danau Gak ada laut Kalian bisa pergi Cuman berapa jam Satu dua jam Kalian sudah sampai ke Inggris Atau Satu dua jam Kalian sudah sampai ke Germany Disana mereka memiliki Banyak sekali Nature yang lebih bagus Daripada negara Belanda Cuman Jalan sedikit Ke negara tetangga Kalian sudah berada Kayak di Wow Tempat yang totally berbeda Keuntungan yang keempat Again Negara Belanda tuh Adalah negara yang mahal Seperti tadi aku sudah bahas Di Dukanya Tapi Semua uang yang kita berikan Kepada pemerintah Itu ya Diolah dengan Cukup baik Aku bilang Mereka benar-benar Implement Invest Ke pendidikan Kalian mungkin sering dengar ya Kalau pendidikan di negara Eropa Atau di negara Belanda ini Bisa dibilang Almost gratis Almost free Dan juga Kualitas-kualitas gurunya Bagus sekali Terus Infrastruktur jalan Sangat bagus Terus Transportasi Juga Kalian kemanapun Sangat mudah sekali Mengakses Train Bus Dan lain sebagainya Dan Itu benar-benar Terpampang nyata Dan Kualitas hidup disini Aku bisa bilang Sangat bagus Dan yang terakhir ini Aku Pengen share ke kalian Mengenai Sukanya Adalah Proses birokrasi Di negara Belanda Negara Belanda itu Terkenal ya Mungkin Kalian juga Sudah tahu Dari Zaman dulu Kita pernah Dijajah Dan negara Belanda Sempat menerapkan Sistem Kabupaten Kecamatan Dan lain sebagainya Itu terlihat sekali Bahwa negara Belanda itu Sangat suka struktur Ya dari segi hukumnya Juga semua tercover Dengan begitu Sistem birokrasi itu Sangat jelas Sangat terstruktur Dan Transparan Contoh nyata Yang sudah aku alamin sendiri Ketika One day Sialnya Aku tuh kehilangan Diploma pendidikan aku Di Belanda Yang mana diploma pendidikan aku Itu penting banget Untuk aku Punya Supaya aku bisa Apply sesuatu yang lain Yang super penting Dan ketika Peace ini hilang Gue gak tahu Doang harus gimana Akhirnya aku langsung Telepon ke Badan pemerintahan Tertentu Dan Aku tanya Diploma aku hilang So what can I do Mereka langsung Bilang ke aku Loh Bisa kamu download Sendiri di internet Masuk melalui DGD kamu DGD tuh kayak ID kalian Di negara Belanda Lalu kalian Bisa download sendiri It's free Sudah dimasukkan Ke sistem disana Jadi kayak Badan pemerintahan tuh Punya cloud system At least Dari situ aja Aku bisa Merangkum Bahwa semuanya tuh Jelas Terstruktur Dan komunikasi pun Juga cepat Begitu loh Kalau misalkan aku Di Indonesia Let's say Yang mana pasti Dibulet-buletin Aku harus kembali ke Kota asal Dimana aku Studi Aku harus mengunjungi Kepala Mungkin Kepala dekan Or whatever Dan bilang Kalau diploma aku Hilang Isi formulir Setelah itu Tunggu gak tau Berapa lama Dan Harus mungkin Membayar Sogok menyogok Pake calus Supaya cepat Contoh lainnya Yang aku juga Pingin share Tapi mungkin Ada kepanjangan Yaitu pengalaman aku Apply untuk MVV Visa Mungkin teman-teman sekalian Yang sudah pernah melewati Masa-masa itu Mungkin sempat Tangis karena Unbelievable Gitu loh Di Indonesia tuh Kita sudah sampai yang Udah empot-empotan Sudah kayak berusaha Ngemati keluar Duit banyak buat calo Including me Karena aku tuh Bukan base di Jakarta Aku base di kota lain Di kota Malang Dan sometimes Surabaya Can you imagine Aku waktu itu masih poor Aku gak punya uang banyak Buat travel sana-sini Dan harus nungguin Hanya untuk dokumen Legalisasi So It was A really painful point Yang mana aku pikir Damn it Indonesia You have to change it Dan Dari situ aja Aku gak Aku gak mau bahas Aku gak mau bahas Terlalu panjang dan lebar Di vlog ini Apabila aku bahas Aku akan berapi-api Dan vlog ini akan menjadi Sangat super panjang Jadi yang positif aja ya Yang diambil Dan Diterapkan di hidup kalian Kalau misalkan Bisa bermanfaat Kita bisa tiru Dan Ya Kita tetap bersyukur Dimanapun kita berada Walaupun sejelek apapun Ini adalah Apa ya Negara Atau Alam yang Tuhan ciptakan Itu tadi semua daftar Suka dan duka Yang saya alamin Di negara ini Well Kalau misalkan Vlogger-vlogger yang lain Atau teman-teman lain Memiliki pengalaman berbeda Silahkan share Langsung Di kolom bawah ini Dan Terima kasih banyak Kalian sudah mengikuti vlog aku Sampai sejauh ini Dan Terus mendukung Semoga kalian bisa Terhibur And I'll see you In another vlog Bye Bye